Intro Aaww 19 tahun angkat bicara terkait pemberitaan mengenai dirinya yang melaporkan ibu kandungnya S36 tahun ke kepolisian karena penganiayaan Meski dibujuk oleh pihak kepolisian untuk berdamai si anak tetap bersikupung ingin memenjarakan ibu kandungnya Pada minggu 10 Januari 2021, mahasiswa semester 1 di kampus Jakarta ini menyampaikan alasannya mengapa melakukan proses hukum ibunya dan tidak akan mencabut laporannya Dalam video yang dikirimkan Aaww menjelaskan dirinya yang menjadi perbincangan dan pemberitaan bahwa dirinya merupakan anak durhaka Aaww mengatakan bahwa dia tidak akan melaporkan ibunya apabila sang ibu tak berbuat keterlaluan Banyak orang yang menanyakan alasan Aaww mengapa dirinya melaporkan ibunya dan meminta menjawabnya dengan hati Pemajian 19 tahun ini hanya ingin mencari keadilan karena menurutnya Keadilan ia dapatkan dari jalur buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Isti Alilandari Mungkin di luar sana para natijen dan dekan-dekan Sekarang lagi rame dengan anehnya berita anak durhaka Yang telah melaporkan ibunya sehingga terancang penjara Perlu saya jelaskan Mungkinkah seorang anak yang dilahirkan mempenjarakan seorang ibu Jika ibunya tidak akan terlaluan Ini pernyataan dasar Mau dijawab di sini Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya Dan membuka aib ibu saya Saya hanya ingin mencari keadilan Karena keadilan itu ada di hukum Sehingga mudah-mudahan keadilan ini bisa saya dapatkan Saya, Agesti Ayolandari Memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia Jika ada pemberitaan yang kurang berkenan di hati Sekali lagi saya mohon maaf Saya tidak bisa membuka atau mengumbar aib keluarga saya Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Mulyadi Yang telah mendamaikan Mohon maaf Bapak Saya tidak bisa mencabut Saya mencari keadilan Terima kasih Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mahasiswa semester 1 dan memiliki dua adik-adik Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua Khususnya ke orang tua saya yaitu ibu saya Mudah-mudahan dengan adanya ini Ibu saya yang melahirkan saya besok introspeksi Dan jangan malu untuk meminta maaf Karena telah menyebarkan berita bohong Berita dusta Sekali lagi Bagaimanapun Walaupun saya mencari keadilan Mencari penegakan hukum Saya tetap menganggap ibu saya adalah ibu saya Ibu saya yang telah melahirkan saya Tetapi Allah memerintahkan kepada kita Agar supaya kita mendapatkan selain keadilan dari negara Juga keadilan dari Allah SWT Terima kasih telah menonton!